Intro Selamat siang semuanya Seolah-olah kita baru bertemu pada dari pagi Apalagi saya janggol dari jam 6 pagi tadi ya Apalagi kakau jim dari jam 6 pagi Saya baru nyambung di jam 12 Sudah kerasa? Sudah kerasa mulai kerasa sesek-sesek Bustienya sudah mulai berasa Biar kita merasakan yang ada disana Untuk resepti kan harus begini Apalagi ini Mbak Erina sama Mas Kesak Sampai jam 9 malam Jadi ini saya juga latihan jadi Mas Kaesang Tinggal nunggu saya dapet jodoh dan nikahnya kapan Terima kasih Baik kita sudah ada narasumber berikutnya lagi Ini ada make up artis Kalau orang bilang salahnya MUA Ada Mbak Masita Fajarini Halo Halo selamat siang Mbak Masita Mbak Masita Kalau misalnya dilihat dari prosesi Pernikahan Kaesang dan Erina Itu ya Kita mengecamankan Mbak Erina Emang sudah cantik dari lahir ya Mas Syita melihat make up day by daynya itu seperti apa? Aku melihat dari awal ya Dia dari pre-wet itu sudah Wah ini mukanya nih Materialnya gampang ya? Iya Oh iya kalau buat orang MUA itu Dilihat kan saya udah denger berapa kali nih interview MUA Pasti mereka gini mukanya enak banget buat di make up gitu ya Ini enak dalam arti comfort zone atau enak untuk bisa diulik? Kalau aku lebih ke bisa diulik Oh oke tantangan Tantangan Oh iya 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 Gitu misalnya nih kayak mata monolith ya Monolith IC itu cukup susah Kalau misalnya bagi pemula ya Nah itu tuh ada banyak teknik-teknik Gimana caranya biar matanya tuh bisa Biasanya kan orang di akal ini udah hitemin aja gitu kan Oh iya bisa sih Tapi jangan hitam semua juga ya Jadi nanti disangka Hei mau kemana Halloween party gitu Oh iya benar Iya jadi ada teknik-tekniknya gitu Jadi jenis mukanya Erina ini Muka yang tadi udah dibilang sama Anissa Udah cakep aja dari lahir gitu Tinggal tantangannya itu berasa untuk seorang MUA gitu Pengen diapain-pengen diapain gitu Oke tapi kamu sendiri MUA udah berapa lama? Aku kurang lebih 7 tahun 7 tahun Basicnya otodidak dulu karena suka Aku kuliah Oh kuliah Aku kuliah di UNJ Di situ ada pendidikan Tata Rias Wow Kalau misalnya lihat Ya memang-memang sudah tertarik soal makeup dari sejak kuliah ya Dari SMA malah makanya pilihnya pendidikan Tata Rias Oh dia sebelumnya udah tertarik akhirnya kuliah ngambil biar lebih terfokus lagi Nah Mas Cita kalau misalnya lihat Mbak Erina Itu tipikal mukanya cocok dengan padanan seperti apa? Aku Kalau aku ya kayaknya aku bakalan yang kayak dia pas pre-wet deh Pas pre-wet dia kayak Hollywood glam gitu Tapi tetap soft gak berlebihan gitu Nih kita coba lihat tampilannya ini dia pada foto-foto pre-wet Jadi kayak makeup no makeup gitu gak sih? Bukan ya? Enggak masih kelihatan makeup Kalau makeup no makeup tuh Korea-Korean gak sih? Korea-Korean ya Padahal buatnya lebih lama daripada mekan yang biasa Kalau ini lebih soft makeup Lebih susah Kalau ini soft makeup Tapi di bagian matanya dia kelihatan gitu loh Kalau dia makeup Cuma kalau lihat dari karakternya Erina sendiri sebelum-sebelumnya memang dia memilih look yang seperti itu Makanya ketika pas resepsi ini orang banyak yang kaget karena pangling banget Boleh gak kita lihat pada saat siraman dan midodare nih? Nah ini biar kita lihat compare-nya ya Dan siraman dan midodare nih kemudian masuk ke akat beda Sekarang resepsi beda lagi Ini pas saat siraman? Siraman ya Kayak ini tuh dibuat seger gitu ya Soft seger Matanya lebih ditonjolin kayaknya di bagian sini ya Bagian matanya Dan harus natural ya Kalau misalnya dilihat dari wajah Struktur wajahnya Mbak Erina ini Apa Mbak yang bisa ditonjolkan? Supaya lebih on point lagi Dia tuh Apa ya bagian mata sih Mata sama alisnya dia tuh kayak udah enak gitu loh buat ditonjolin Center pointnya disitu ya? Iya center pointnya disitu Jadi kalau itu udah dapet ya udah sisanya kayak flawless aja? Yes Oh Bener Bener Gak perlu shading-shading yang terlalu maleficent gitu ya? Gak perlu lah ya Kalau emangnya aku Kalau buat Mbak Erina ini kayaknya shading-nya bagusnya tuh yang lebih untuk dimensi warna aja Dimensi warna pada wajah bukan yang dibikin strong Bikin struktur baru gitu ya? Oke Gak usah Mbak tapi kalau sebenarnya ini kan makeup-nya makeup ada tuh pas setelah Itu kan challenging-nya luar biasa Boleh kita lihat yuk waktu Akat ya Akat kali ya? Midodare ini Midodare ini apa kabin ada lagi? Kita belum lihat Midodare ini Mungkin kita lihat next step-nya aja deh setelah yang ini ada makeup yang bisa ditonjolin bisa kita lihat di acara apa ya? Tapi memang biasanya pada saat akat tuh fresh-fresh gini aja ya? Siraman Siraman Pada saat siraman pasti fresh Gitu Dan harus waterproof gak? Waterproof dong Jangan Jangan di bleber nih Jangan di bleber Pertanyaannya Mbak ini makeup jenis apa ya? Ini kan akan ada wudu disiram gitu Makeupnya berarti dipilih yang khusus juga ya? Sebenarnya ya makeup harus waterproof juga Terus teknik Oh gitu Ini nih skill dipertaruhkan Kena air Ambiar apa enggak? Bener banget Skillnya maksudnya Walaupun basicnya makeup yang waterproof Kalau misalnya aplikasinya salah itu bisa jadi gak waterproof? Oh boleh diceritain kakak Kayak banyak nih ya Kayak mau tau ya Jadi kalau misalnya pengaplikasian dari moisturizer ke foundation Itu tuh harus nunggu moisturizer-nya menyerap dan kering dulu Jangan langsung dikasih foundation Terus dari foundation ke bedak itu juga tunggu kering dulu Jadi layer per layer-nya harus lebih bersabar Iya jadi ibarat kata kayak semen deh ya Iya semen Nunggu kering dulu Nunggu kering dulu Baru dia kokoh gitu Atau juga bisa juga dari racikan foundation-nya Jadi kita nih muat tuh banyak yang meracik Apalagi untuk menentukan color tone yang dapet Iya Bener sama ini kali ya Jenis kulit klien Berminyak kering? Berminyak sama kering lah ya gitu Kalau misalnya berminyak pastinya harus matte nih Kalau kombinasi itu kan yang repot ya Kalau kombinasi iya emang agak repot Tapi kalau misalnya kombinasi aku lihat dulu Kalau misalnya emang dia lebih ke minyak Ya aku treat-nya seperti minyak Oke diambil yang lebih dominan yang mana? Iya Oke kita sekarang akan compare Ini dia untuk prosesnya waktu akad nikah Makeupnya Mbak Erina Ini beda banget ya Beda banget, paling sekali Karena payasnya juga bikin pangling kan Sama alisnya Alisnya tuh kemarin kita bahas ini Menjangan ya Jenis tanduk rusak Menjangan yang punya arti tersendiri juga ya Jadi ngaruh banget Tapi ini termasuk Kalau makeup kawin atau adat ini memang lebih strong sih ya Iya Tapi ini masuk kategorinya Ini menurut aku bold sih Karena kalau misalnya gini Aksesorisnya udah rame Terus dia ada yang Prada tuh yang emas Serbuk emas di pinggiran payasnya itu udah Nonjol ya Jadi kalau misalnya makeupnya dibikin terlalu soft Ya kalah dong Gitu Nanti orang fokusnya ke bagian payasnya Iya mukanya gak kelihatan Terus jadi pucat Oke makeup ini jadi kayak Bentuk tawuran ya Tawuran Iya kan yang ini Ini kuat Jangan mau kalah Jangan mau kalah Semua harus Eh payas lo lebih nonjol Oke gue blush on Makeupnya gue harus lebih strong Berantem nih mereka berdua Jadi harus bold semuanya ya Harus berani maju Terus kita akan compare lagi berikutnya Ini berarti kapan ya Tadi ya Ini hari ini Ini hari ini Ini live nih Ini gambar live ini Coba kita lihat untuk makeupnya Nah ini menurut kamu gimana nih Yang pas sekarang ini ya Yang sekarang Nanti kita coba cari ada yang lebih zoom kah Teman-teman boleh dibantu Ada stock untuk gambar makeupnya Erina yang lebih dekat Nah untuk Nah ini dia Seger sih Lebih seger Oh ini lebih soft dibandingkan yang tadi ya Tadi akat kan Akat kental banget Ini lebih soft dari yang akat Keliatannya sih gitu ya Mana lagi Nah Nah Untuk Mbak Erina ini Tipe wajahnya tipe seperti apa sih Mbak Terus cara untuk shadingnya itu seperti apa Cabi ya menurut aku ya Oh round ya Iya Jadi kalau aku pasti Pasang shading tuh Dari yang atas kuping sampai ke Pokoknya bagian tulang pipi itu Kayak gini ya biasa Terus biasanya bagian sini aku kasih shading lagi Jadi bukan disini aja Oh bukan yang kayak jenggut gini ya Iya bukan Tapi bener-bener dari sini nih Segini-gininya dikasih shading nih Gitu Tujuannya hanya untuk apa ya Menyamarkan aja sih Shadingnya Dan itu bukan pake yang coklat banget Jangan Nanti keliatannya jadi kotor Oke 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 Maka yang agak merah-merah gitu ya Mbak Enggak Coklatnya kurang lebih kayak 2 ton di bawah warna kulit dia deh Coklatnya Oh iya Jadi gak yang gelap banget gitu ya Jadi kayak bronzer aja ya Iya Iya Kalau misalnya shading yang coklat banget Coklat gelap gitu malah keliatannya jadi agak kotor Ini kalau coba kita agak mengingat Ini adalah makeup setelah di touch up ya istilahnya ya Sebelumnya kan masih yang dodotan tuh Pas saat di outdoor Nah ini kurang lebih Hampir mirip-mirip Cuman ini mungkin lebih dipertegas lagi kali ya Tapi basicnya Sama ya Muka-mukanya Erina ini Sama Mbak Kahyang ambil sama juga tuh yang di belakangnya Beneran loh sama Nah tadi Mbak Masita bilang Kalau misalnya tipe muka Mbak Erina ini adalah tipe muka bulat Bulat tuh masih boleh pake highlighter gak sih? Boleh banget Justru aku kadang kalau misalnya mukanya bulat Itu aku highlighternya aku tajemin lurus gini Mohon maaf highlighter itu apa? Highlighter itu apa? Apa ya? Highlighter tuh Menonjolkan gitu loh Kakak Wajib Yang mengkilat-mengkilat ini Yes Yang di highlight Oke Iya nah itu tuh aku bikinnya kayak bener-bener Hampir lurus sekali ya gitu Jadi biar mukanya jadi lebih V Jadi selain shading Selain shading aku tambahin lagi highlight yang bentuknya hampir V gitu Nah highlightnya itu di bawah shading? Ini Kakak Wajib kayaknya agak rooming ya Iya Saya cuma memahami gak apa-apa Highlight itu di atas bedak malah Oh Jadi Habis blush on Baru highlight Gitu ditaruhnya disini ini ada tulang pipi ini Nah itu arahnya Oh iya kayak yang Mbak pake sekarang ya Iya menukik Menukik Oke Ini Mbak Erina pake highlight? Highlighter? Gak keliatan, gak terlalu keliatan kayaknya enggak ya Gak tau sih Gak terlalu keliatan ya Mungkin kita harus dateng kesana buat melihat makeupnya Oh kayaknya kita emang harus kesana deh Ojib Tapi ini aku punya pertanyaan yang mungkin ini mudah-benah mewakili orang-orang awam ya Kalau makeup pengantin itu apalagi di Indonesia Identik dengan menor Kuasa Oh bukan Ya Tebel gitu Nah sebenernya apa sih yang bisa kita masuk kategori makeup ini menor dan penyebabnya biasanya kenapa? Kalau menurut aku yang pertama itu dari foundation dulu ya Foundationnya tuh warnanya kurang matching Oh kayak istilahnya kok mukanya siang lehernya malam gitu ya Aduh Ojib bahasanya sopan sekali ya Banyak yang terjadi di kalangan masyarakat masa kini Bukanya siang lehernya malam Iya Ya mungkin yang kayak gitu sama Karena tone warnanya gak matching jadi dia jadi kayak abu-abu gitu Pasti pernah denger kan Mohon off jadi kayak buluk gitu ya Mbak ya Niatnya mencerahkan kok mukanya abu-abu Kok ini abu-abu kayak kehidupan ya gitu Gak jelas sama orang hidupnya Agak kelabu-kelabu-kelabu gitu ya Jangan dong ya Terus udah gitu dari tadi foundation terus bedak juga sama lah ya warna Eh sorry foundation itu lebih terang dari bedak Kulit asli atau pilihannya gimana? Foundation lebih terang dari warna kulit pastinya Bedak? Kalau bedak aku biasanya sama dengan foundation Sama aja dengan foundation Terus dari bedak terus dari blush on misalnya Bisa ada yang ada kan Kayak orang demam Merah segini nih gitu ya Itu tuh emang zamannya blush on demam Oh blush on demam Pernah Itu 2020 2019-2020 ya Koreak-korean gitu ya Mbak ya Iya yang bener-bener blush onnya sampai bawah mata Terus nyebrang Ada yang nyebrang terus itu warnanya bener-bener Jadi udah merah kayak orang demam nyebrang ada zebra crossnya gak? Ada zebra crossnya Ini terjadi ya Bapak Ibu cuma di rumah Ada pelikan crossnya juga Ada pelikan crossnya jadi kalau nyebrang gak ketabrak mobil Sekali aja digambarin ada nenek-nenek nyebrang boleh ya Mbak ya? Boleh 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 Itu face painting ya Make up demam itu juga salah satu yang bisa mempengaruhi makeup ini minor apa enggak gitu ya Iya Oke Warna bass Jadi ya intinya untuk jadi MUA itu gak gampang pemirsa gitu ya Ke hati Ke feeling Nah ini Mbak Masyita ketika Mbak Masyita klien datang nih Pasti pingin lihat bare face dong Iya Nah itu gimana cara menentukan kemudian Kalau kata teman-teman saya ya rekan-rekan yang MUA itu katanya jarak alis sampai ama-ama mata juga itu ternyata menentukan Ada orang yang jarak antara mata sama alis yang terlalu deket nah kalau Mbak Masyita sendiri melihatnya seperti apa? Kalau aku ya kalau misalnya orang datang nih misalnya terus jarak alisnya deket nih sama mata Aku pasti izin aku minta tolong apa izin untuk cukur alisnya yang bagian bawah Jadi maksudnya jangan terlalu deket ya ntar kalau misalnya terlalu deket eyeshadow kita tuh gak bisa bisa-bisa gak kelihatan gitu loh jadi Cuma nyampe sini aja gitu eyeshadow nya karena alisnya udah disini kan gak mungkin nabrakan gitu Oh dikasih space dikasih jarak Harus dikasih jarak Iya 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 Kayak hubungan ya harus tetap ada jaraknya gitu kan Nah ketika Mbak Masyita melihat klien bare face nih apa saja sih yang dinilai dari struktur wajahnya biasanya Aku ya aku alis terus tulang pipi Tulang pipi Hidung mata Hampir semua ya hampir semuanya Jadi kayak dokter wajah ya dilihat Pas ngeliat udah langsung kayak ke scan gitu Apa nih yang mau di Kayak kalau ke dokter muka ya kayak di judge jadi rasanya Tulang pipi kayak begini ini harus kayak gini ini harus kayak gini semuanya ya harus menganalisa sedikit Biar sampai pengaplikasian makeup tidak salah gitu kan Oke oke dari pengalaman Mbak nih makeup selama ini gitu Yang paling challenging banget bentuk struktur muka seperti apa atau warna kulit yang seperti apa Kalau warna kulit gak ada masalah ya Kalau struktur wajah ada yang alisnya beda Bedanya tuh dalam artian yang satu lurus yang satu melengkung Ada yang kayak gitu Jadi kalau kayak gitu yang lurus ada yang dicukur biar mirip-mirip melengkung yang melengkung dicukur ujung-ujungnya biar lurus Gitu jadi bisa bisa yang dicukur abis itu bisa setengah sebelah doang gitu Waduh Ya mau gak mau Oh jadi kayak kadal buntung ya Iya Bener-bener Itu susah tuh kalau udah ketemu alis yang beda banget Berarti setelah itu Mbak Masyita harus bertanggung jawab dengan ngajarin kliennya ngalis Alis Oh iya bener Tapi aku udah pasti aku info dulu ke klien aku gitu Kak ini alisnya beda banget Aku bilang gitu kalau misalnya aku gini-giniin gak apa-apa gak Tapi kadang-kadang Mbak walaupun ada beberapa orang yang memang struktur tengkorak lubang matanya itu tinggi sebelah Atau beda sebelah gitu Itu gimana sih cara tarik garis alisnya itu biar kita gak ngikut Kayak misalnya saya juga kayak gitu Terus ini tulang hidung agak bengkok walaupun sekarang udah dilurusin sih gitu Itu gimana cara ngakalinnya? Kalau alis ya aku biasanya pertama ikutin dulu nih si tulangnya Aku gambar sesuaiin dulu deh aku gambar nih dua-duanya Terus abis itu tinggal di concealer Jadi dihapus Misalnya yang sebelah sini kan aku ikutin tulang eh dia turun gitu kan Sedangkan yang sebelah sini udah bagus ini udah cakep naik Jadi yang kiri sini aku concealer bagian bawahnya dihapus dulu Ntar aku bikin ulang biar ngikutin Seenggaknya mirip deh sama yang kanan Oh gitu Memang ada tuh yang kayak gitu yang maju Lebih maju kiri Kanannya lebih mundur gitu ada Kayak gitu Oke ini challenging sekali ya Profesi sebagai MOA ini bukan kaleng-kaleng ya Iya Jangan kayak gampang bukan kayak Mewarnai buku TK gitu Gak gitu sayang saya Atau matah ditemin ya kan? Anis ditemin Waduh Semuanya item lama bukanya semua ditemin aja gitu kan Oke kita masih akan ngobrol panjang mengenai Terutama sekarang fokusnya makeup Lengkap sekali deh mulai kebaya kita Ini lengkap deh pokoknya Dan sampai malam Tapi kita izinkan break sebentar Jangan kemana-mana tetap di Aiselep Takdir Sangkaesan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya